Proyek Sodetan Ciliwung masih menunggu pembebasan lahan Pemprov DKI Jakarta. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan jika pembebasan lahan selesai, Sodetan Ciliwung bisa rampung dibangun dalam 6 bulan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Jonah Hamonangan dan Juru Kameran Ria Nurianingsih. Selamat pagi Jonah, bagaimana progres pembangunan proyek Sodetan Ciliwung saat ini dan apa kendalanya? Yang kita saatnya siap berada di kilometer 23 di proyek KBT atau Kanal Banjir Timur. Lokasi lebih tepatnya ada di Cipinang Melayu. Malu saja pemerintah pusat menginstruksikan kepada Pemprov DKI untuk bisa mempercepat. Khususnya terkait dengan proses pembebasan lahan dan juga proses relokasi khususnya kepada warga yang terdampak. Untuk Sodetan sendiri, ini memang sudah terbangun 600 meter, dari total 1,2 meter, di mana masih ada sisa 600 meter, di mana saja terkait dengan proyek Sodetan ini, ini menjadi salah satu proyek prioritas yang harus dilaksanakan. Untuk progres dari proyek Sodetan ini, ini memang proyek langsung dari pemerintah pusat, di mana Pemprov DKI bertugas sebagai pelaksana dalam rangka mengkoordinasi dan membebaskan lahan yang ada. Kalau kita berkaca pada banjir hebat yang terjadi kemarin, lebih tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020, kita bisa merasakan bahwa penanganan banjir merupakan penanganan yang sangat vital. Di mana saja ini sangat bertampak kepada seluruh area yang ada di KIS Jakarta. Tidak hanya ke area khususnya yang ada di sungai, tapi juga ke seluruh pemukiman yang harus terasakan dampaknya. Oleh sebabnya, terkait dengan adanya polemik yang ada sebelumnya, yaitu polemik terkait dengan naturalisasi, dan juga polemik seperti normalisasi, ini memang harus diselesaikan. Dan kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo, di mana salah satu instruksinya adalah mempercepat progres atau proyek dari normalisasi. Dan untuk progres dari proyek Sodetan, ini merupakan salah satu bagian dari proyek yang dinamakan dengan normalisasi. Untuk Sodetan sendiri, ini memang dilaksanakan dalam rangka untuk pemerataan distribusi air, di mana kalau kita lihat banjir karena timur merupakan suatu tempat yang cukup luas untuk bisa menampung debit air ketika banjir. Persis di sebelah kiri saya, ini merupakan salah satu luasan dari KBT atau Kandil Banjir Timur, di mana memiliki lebar yang cukup lumayan, di mana ketika banjir besar atau mungkin debit air turun, ke permukaan, maka diharapkan dengan adanya Sodetan di Kali Ciriwung, dan juga ditambah lagi dengan adanya pembongkaran yang ada, dan beberapa titik untuk dirapikan, maka debit banjir atau mungkin air yang ada di KJK bisa berkurang drastis. Yang ketika terjadi, ketika dulu ada perdebatan antara normalisasi dan naturalisasi, memang dari Gubernur RKI Jakarta, Anies Baswedan meminta untuk dilakukan naturalisasi, di mana naturalisasi itu diartikan seperti adanya pembangunan tanggul atau perbaikan tanggul, dan juga pembangunan seperti lahan tanaman, di mana ini agar ada penyerapan tanaman dan juga penyerapan lahan, agar ini bisa diserap. Namun terkait dengan progres itu memang tidak terlalu cepat, sehingga ketika banjir besar datang pada tanggal 1 Januari memang tidak bisa menampung debit air yang begitu luar biasa, bahkan ditambah lagi dengan banjir kiriman yang ada dari air sekitar ini menambah beban Jakarta, khususnya volume air begitu lempuk dan mengakibatkan banjir hebat, bahkan ini sampai hari keempat. Sebabnya terkait dengan adanya percepatan dari progres dari Sodetan Kali Ciriwung, ini merupakan suatu hal yang sangat vital, apalagi kalau kita lihat terhadap adanya cuaca ekstrim yang begitu luar biasa, di Jakarta, khususnya di bulan Januari ini, ada harapan dengan adanya Sodetan ini, ini bisa menjadi satu program revitalisasi, khususnya untuk penanganan banjir jangka panjang. Untuk progres ini diharapkan bisa selesai sampai 6 bulan ke depan, jadi ketika ada musim hujan atau mungkin banjir yang akan terjadi mungkin dalam masa 1 tahun, maka adanya progres Sodetan ini bisa mengurangi atau mungkin meminimalisir dampak dari banjir yang begitu luar biasa. Pemprov DKI Jakarta itu saja akan melaksanakan koordinasi dengan daerah terdampak, khususnya untuk warga yang nanti akan direlokasi. Salah satunya adalah dengan melaksanakan peninjauan dan juga memberikan pemahaman kepada warga, di mana beberapa waktu sebelumnya sempat ada konflik, di mana ada warga yang menolak untuk direlokasi dan bahkan mengajukan gugatan. Namun akhirnya tak ada gugatan, Gubernur DKI Jakarta akhirnya mencabut gugatan, dikarenakan memang gugatan ini selain menghambat adanya proses dari pembangunan Sodetan, ini juga sebagai salah satu tindak lanjut agar warga sendiri mungkin tidak terhambat dengan adanya proses pembersihan sendiri. Untuk, atau bisa saya katakan sebagai catatan bahwa proyek KBT atau Kanjera Banjir Timur ini, ini memang proyek yang sudah sangat lama, jadi ini bukan proyek 5 tahun atau 10 tahun, ini bahkan sudah ada lebih dari 15 tahun dan progresnya sendiri memang sangat terlambat untuk pembangunannya. Banyak sekali yang menjadi penghambat seperti pembebasan lahan dan juga banyak sekali warga yang bahkan menolak untuk dipindah di Karaka mungkin sudah nyaman dengan tempat dia bekerja atau mungkin lingkungannya menjadi penyebab salah satu dari terhambatnya pemerintah pusat untuk bisa merelokasi atau mungkin membangun Sodetan yang ada di Kali Ciliwung ini. Anggita? Ya, Jona, tadi Anda mengatakan banyak warga yang menolak dengan program ini dikarenakan banyak yang merasa sudah nyaman tinggal di tempat itu. Lalu apa solusinya ke depan agar tidak ada lagi sengketa terkait dengan perencana dari balai untuk melakukan normalisasi di Sungai Ciliwung dan juga Cisadani oleh Kementerian PUPR? Bagaimana dengan proses pembayaran ganti rugi terhadap pembebasan lahan untuk warga yang tinggal di sana? Ya, kami mendengarkan adanya informasi khususnya dari Kementerian PUPR di mana saja adanya kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka merelokasi. Di mana saat ini ada progres yang cukup positif yaitu adanya proses yang dinamakan dengan appraisal atau seperti penghitungan di mana dalam rangka untuk menghitung berapa total luasan dan juga dampak yang akan dikeluarkan. Diharapkan di bulan ini juga akan ada pembayaran ganti rugi di mana ini merupakan adanya persetujuan antara warga yang akan terdampak relokasi di mana itu saja ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga dan juga diinginkan oleh pemerintah. Nah, seluruh sumber dana anggaran ini berasal dari pemerintah pusat jadi Pemprov DKI hanya membantu untuk mengkoordinasi dan memberikan kepada warga bahwa tujuan dari adanya Sodetan Kali Ciliwung ini adalah untuk sesama jadi tidak hanya untuk warga yang tinggal di sekitar dari kanal banjir timur tapi juga untuk seluruh warga Jakarta. Memang progresnya cukup positif di mana banyak warga yang melihat bahwa adanya Sodetan ini tidak hanya berdampak baik tapi juga memberikan namfaat dan proses uprisal dikabarkan berjalan cukup baik dan nanti warga sendiri sudah bersiap untuk dipindahkan atau direlokasi yang lebih baik. Untuk pembangunan kami belum mendapatkan data berapa total anggaran untuk pembangunan dari Sodetan Kali Ciliwung ini tapi terkait dengan progresnya kami mendengarkan bahwa ini adalah proyek yang dinamakan dengan proyek multi-years jadi proyek yang memakan anggaran cukup besar di mana saja manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat dan untuk warga yang direlokasi itu saja nanti akan disediakan rusun atau rumah susun jadi mereka sendiri tidak mungkin terpecah-pecah atau mungkin terhindar jadi akan ada pemusatan satu titik di mana dilakukan agar warga bisa tetap dikontrol atau mungkin tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan dengan ada Sodetan ini banjir yang ada di Jakarta bisa berkurang cukup signifikan apalagi ini merupakan salah satu progres dari dampak meminimalisir banjir di area banjir Kanal Timur. Demikian, Anggita. Baik, terima kasih rekan Jonah Hamonangan atas laporannya. Pemirsa, demikian tadi laporan rekan Jonah Hamonangan dan jurukamera Ria Nurianingsi untuk laporan langsung dari Kanal Banjir Timur, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Jonah. Selamat menikmati.